Masyarakat Indonesia merayakan Imlek pada tahun Macan Air. Nah, yang biasanya salah satu tempat yang cukup ramai dikunjungi saat Imlek adalah Pecinan atau Chinatown. Pecinan hampir ada di seluruh negara. Lantas, apa kira-kira perbedaan Pecinan lama dan Pecinan kekinian? Berikut liputan khusus Yosefina Damaris dan Juru Kamera, Dipo Andi Muharram dan Raga Firdaus. Salah satu tempat yang biasanya banyak dikunjungi saat Imlek adalah Pecinan atau Chinatown. Pecinan merupakan wilayah menetap masyarakat Tionghoa. Hal ini telah dimulai sejak abad ketiga. Pecinan muncul sejalan dengan diaspora para pedagang Cina. Karena persebaran perdagangan inilah hampir di setiap negara memiliki Pecinan atau Chinatown. Berikut adalah sejumlah Pecinan terkenal di dunia. Pertama ada Pecinan Binondo di Manila, Filipina. Kedua Pecinan yang dibangun usai deklarasi bersama antara Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dengan Teng Xiaoping, pemimpin tertinggi Cina kala itu. Ketiga Pecinan di Melbourne, Australia. Biasanya setiap tahun baru Imlek ada naga terbesar bersama dengan 200 pemain akan dimainkan di wilayah ini. Pecinan juga turut hadir di India dan Kuba. Nah, sementara kalau di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, ini dia nih, Pecinan yang paling terkenal. Nah, hal unik di setiap Pecinan adalah adanya kuil dan mayoritas pedagang. Meskipun sudah banyak hadir Pecinan modern, namun masih banyak pengunjung tetap memilih datang ke lokasi ini. Mereka orang tua rata-rata harus maunya ke Petak Sembilan dulu, baru ke tempat yang modern. Kalau dia belum minyak Petak Sembilan, dia nggak akan mau orang tua. Salah satu keunikan Pecinan lama, yakni dikelilingi bangunan bersejarah. Salah satu bangunan yang merekam jejak historis Tionghoa di Indonesia adalah bangunan Chandra Naya. Berikut adalah jejak historis Chandra Naya. Bangunan ini merupakan kediaman Mayor Kho Kim An yang bertugas mengurusi kepentingan Tionghoa pada masa Hindia Belanda. Sehingga bangunan yang diperkirakan didirikan pada tahun kelinci api ini memiliki beragam fungsi bukan sekedar rumah tinggal. Fungsi bangunan ini termasuk perlindungan bagi korban kerusuhan. Setelah merdeka, bangunan ini pun juga difungsikan untuk pendidikan. Beragam ornamen dalam bangunan ini memiliki arti tersendiri. Saat ini untuk bangunan intinya ini difungsikan sebagai ruang untuk kegiatan budaya, kegiatan sosial. Secara tersirat ini sebetulnya menunjukkan keragaman pengetahuan yang dipunyai oleh pemiliknya. Seiring perkembangan zaman, model pecinan pun berubah. Nah sekarang kita coba menelusuri pecinan modern di Barat Jakarta. Konsep utamanya hampir sama, terlihat banyak pedagang namun secara lokasi ini tampak lebih luas dan ornamennya pun lebih modern. Karena suasananya lebih modern ya, terus juga lebih rapi susunannya. Kalau di sosmed kayaknya lebih masuk kalau mau di upload ke sosmed. Begitu, bagus-bagus tempat itu. Nah pemirsa yang unik di Indonesia, khususnya Jakarta, Gapura seperti ini justru baru ada di pecinan baru. Berbeda ya dengan pecinan lama? Mungkin memang banyak perbedaan antara pecinan lama dan pecinan baru. Tapi semoga nuansa kebersamaan merayakan Tahun Baru Imlek dimanapun tetap berjaga. Saya Yosefina Damaris bersama Jurokamera Diko Andi Moharam dan Raga Firdaus. Sinian Fire.